Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa si today Kita berjumpa lagi di konten Ngobrolin tentang Nusantara Bersama host kesayangan anda Seyman Darto dan kita akan Ngobrolin tentang Nusantara Beserta dua orang bintang tamu kita Yang pertama nih seorang aktor Laga AC Dan yang kedua ini juga seorang penyanyi Ekspresi yang mengawali karirnya Dari dunia modeling Ini dia Fabi Ramirez dan Maco Virgonta Halo Halo Kalerto Maco ini aktor yang juga jago taekwondo Lebih ke taekwondo dulu Atau acting dulu Terus gimana tiba-tiba Mutuskan untuk dunia casting Casting Terakhir habis tanding karena cedera Kayaknya harus cari yang gak terlalu menyakitkan ya Turnamen ya itu turnamen Ya habis turnamen Oke Habis turnamen patah Aduh Patah semangat ya kan waktu itu Ah bukan Oh bukan Rahang patah operasi Habis itu langsung Kebetulan waktu itu Ada open casting film action Apa tuh? The Red 2 Wih keren Itu pertama kali Kamu jadi apa? Ya dia anak buah Yuh Gak apa-apa Ih langsung masuk The Red 2 sih mah gokil Luar biasa Biar 2,5 juta waktu itu Biasanya kalau acting action tuh pake stunt Atau sendiri Stuntman atau sendiri? Melakukan sendiri? Kalau aku sendiri Sendiri? Sendiri Karena aku juga kadang-kadang jadi stuntman juga Sempet ngerasnya di stuntman Jadi stunt coordinator juga gak? Maksudnya kamu yang ngarahin stuntnya gimana? Ya choreo Oh choreo juga Wah luar biasa Maco Maco suara-sara Maco banget Oke Feby, 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 Feby Feby ini mengawali Karir dari dunia model Sebenernya aku lebih ke Dulu tuh talent komersial sih Salah lagi Salah lagi Tadi awalnya Talent komersial? Iya jadi lebih kayak Talent-talent iklan gitu Awalnya jadi model iklan Bener modelnya model iklan Bener Iya bener Apa? Jadi brand-brand gitu Ada yang tangan doang atau kaki doang Oh enggak-enggak Beneran satu Tapi emang dari awal tuh kayak gitu Terus pas mulai pandemi tuh ya Kan ngeliat kayaknya kalau shootingan tuh jadi jarang gitu kan Karena kan mulai kondusif lah Biar gak kondusif gitu Terus abisnya akhirnya mulai ke content creator Gitu Jadi dari situ akhirnya kayak aku nyaman Kan yang penting kenyamanan kan? Betul Betul, 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 betul Hati kenyamanan, lingkungan nyaman, semuanya nyaman Gitu loh Nyaman tuh orang Bali tuh dia Nyaman, 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 nyaman Baiklah, Maco dan juga Feby Kita akan bermain Siapa Tahu Asia Saya akan menghadirkan sebuah roda disini Yang berisi delapan kota Kita putar, jatuh di kota mana Kalian jawab sesuai dengan kota tersebut pertanyaannya Oke? Oke Ini dia Siapa Tahu Asia Di sini ada kota Bangkok, Mataram, Jakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Hanoi, Pontianak, dan Aceh Oke Oke Maco dari mana, Maco? Asalnya? Maluku Maluku Oke Kalau Maurice? Aku dari Bangka Maurice? Feby? Bangka Bangka Belitung Bangka Belitung Satu, dua, tiga, empat, lima Belitung Belitung Feby Oke Kamu gak capek cantik terus Oh Oke Bentar untuk Feby Oke Cik-cik-cik-cik-cik Halo Hanoi Oke Pernah ke Vietnam? Belum pernah lagi Oke Tapi minimal tahu dong Nama mata uang Vietnam Ini Eh Iya 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 Apa ya Apa ya Ini Ini Itu Ini Ih Ih Nama mata uangnya Vietnam itu mirip dengan Kata di Indonesia Sebuah kata di bahasa Indonesia Oke Yang fungsinya itu Itu fungsi katanya apa ya Itu Kayak Penambahan Penambahan Mempertegasan Penegasan sebuah Kata Oke Si aja dong Apa DONG Iya betul Oh DONG Ini dia dong DONG VIETNAM Itu matawang Vietnam Resmi sejak 3 Mei 1978 Oh Itu Oke Baiklah kalau begitu Satu kosong Ayo maco Nyerah saya nyerah Ayo maco Aceh Aceh Kita lihat ada tokoh-tokoh pahlawan berikut ini Jadi satu, dua, dan tiga Yang mana yang Cut, Nyak, Din Satu Satu Kenapa Cok Seingetnya sih waktu belajar SD satu kayaknya Satu ya Oke oke satu Yakin Oke Oke Bukan dua Bukan tiga Kayak kuis ini Lah emang kuis ini Lu kan apa ini Febi Menurut Febi satu, dua, tiga Kali aja beda Kalau menurut aku sih kayaknya Kalau tiga udah gak mungkin Karena apa Karena dia Kartini Wih Tapi kalau nomor satu sama dua kan Kayak gitu ya Mirip-mirip ya Mirip-mirip lah gitu Kalau dari aku, aku ikutin Kak Maco di satu biar salahnya bareng Ya gak? Oke 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 Baiklah Jadi kalau salah bareng, benernya bareng gitu loh Iya oke oke Solidaritas ya kan Jud Na' Din Pahlawan nasional Indonesia dari Aceh Berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh Suaminya Ibrahim Lam Nga Bertempur melawan Belanda Dimakamkan di Sumedang Benur Eh benur Benul Betul Maksud saya Serius bener ya? Belum 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 Betul Nomor tiga adalah R.A. Kartini Oh oke siap Antara satu dengan dua Dan Yang dua itu Cut Mutia Betul Cut Yabe Guys setengah-setengah dong poinnya kan Engga Kan ini yang ini tadi yang jauh Kamu tadi ini aja Ibutan doang ya Iya betul Satu Syaman Yeay That's good baby Ah sulit nih Kita puter Ini kini klik-klik-klik-klik-klik Wah Pontianak Wah Betul Sudah pernah ke Pontianak kan Oke udah Berarti tahu nih Kalau udah pernah ke Pontianak pasti Waktu di sana kan dibawa jalan-jalan sama I.O nya Cuma kebanyakan makan sih Wah cakep Makanan khas Pontianak Yang terbuat dari tepung kanji Bengkong dan juga Ebi Sebut Mempe 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 Tempung kanji Yes Ebi dan juga Oh Oh Aku tahu nih Ada kuahnya ga situ Ada kuahnya Ada kuahnya Cabe kan Bukannya ya Ya gitu deh pokoknya Benar ga nih Betul Tepung kanji gitu Ada kuah-kuahnya kan Ada kuahnya kan Ada kuahnya kan Pan Cong Oh Capan 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 Amitamit Oke bro Coy Coypan Iya betul Coypan Oh gila Coypan Coypan Iya bener kayak kuah cabe gitu kan Orang merah Dua Satu Yeee Oke cu Siap cu Apa nih Coy dari semua kota ini yang sudah pernah didatangnya mana cu Belum nih Jakarta aja Jakarta aja Oke Kita kasih Jakarta tuh buat Buat maco awas ya cuy ya Sampai ga Bisa cuy ya Tau pat Tinggal dimana Cibubur Pasti sering ngelot pancoran Bisa sih Bisa tergantung dari mana Kau dari tebet kan lah pancoran Bisa juga Bisa juga Wajah siapakah yang menjadi inspirasi patung pancoran Wajahnya siapa itu Wajah patung pancoran Iya itu inspirasi dari siapa Siap ya Waduh Mengambil sosok siapa Bentuk tangannya seperti hendak terbang Itu filosofi anak muda harus menggapai langit untuk cita-citanya Ini seorang tokoh wayang yang perkasa ototnya kawat tulangnya besi Sumpet ada filmnya Ada filmnya Gah 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 Gatot gaca Gatot gaca Gatot gaca Dua sama Mudah 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 Kalo gak dikasih clue juga tadi gak tau dia Hehehe 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 Nomor tipe Masa Hehehe 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 Gatot dah Mataram aja udah Buat next job ya berarti ya Iya betul Oke 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 Mataram Mataram itu di Lombok Oke Lombok itu dikenal sebagai Pulau Ada judulannya Pulau apa? Pulau Pulau Seribu Seribu Masjad Keren banget Wah, hangat lagi! Yo, 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 you slay girl, slay girl. Oh, tiga, dua. Gila pinter banget. Ewo, segampang ini. Benar sekali, jadi ini asal-muasalnya tahun tujuh puluhan itu, ada kunjungan kerja dari Bapak Effendi Zarkasi Kementerian Agama kesana. Ternyata emang di situ tuh masjid besar sampai masjid kecil tuh tersebar. Hingga dengan sering banyak sekali lah intinya. Jadi pulau seribu masjid. Tiga, dua. Terima kasih banyak. Let's go, let's go, cu. Mau request, cu. Ya, kayak Dipura aja nih gue. Jakarta tadi udah, wets, Balikpapan dong. Ya, oke, Balikpapan. Pada tahun berapa? Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Adipura. Kencana. Kencana, yoh. Adipura Kencana. Ada dua tahun? Dua tahun berturut-turut. Sebutin aja udah nebak. Saya kasih tiga kali kesempatan. Dua ribu? Ya, dua ribu berapa? Dua ribu lima. Ah, kurang, kurang. Tamain lagi. Itu? Dua ribu. Dua ribu lapan. Iya, kurang. Dua ribu dua belas. Ah, deket lagi. Saya over. Dua ribu tiga belas. Dan? Dua ribu empat belas. Pinter sekali. Pertolongan. Dua ribu. Dua ribu rambut. Dua ribu. Dua ribu. Empat tiga. Dua ribu. Empat sama ya? Empat sama kan. Sama-sama. Tapi dia sama-sama saja. Empat tiga. Oke. Balikpapan lagi. Kekakio. Oke. berikut ini adalah sebuah tempat wisata di Bangkok bernama Wat Arun ini adalah kuil yang mirip Candi Prambanan apakah arti kata Arun sebenarnya itu ada di situ di gambar itu masa sih Iya tinggi-tinggi Bukan kamu bisa lihat di situ Iya itu waktunya waktu sedang waktunya senja lawannya materi terbit Ayah itu adalah terbit Iya sunset sunrise berlagi ya bahasa Indonesia sunrise apa menyingsing matahari bukan senja bukan terbenam sad boy sad boy sad boy Bagaimana senjata tau sad boy ya badger Bagaimana wajar empat sama Pempat sama kan baru merupakan ibu kat ibu kota provinsi Riau Pertanyaannya, kota Pekanbaru terletak di tepian sungai apa? Sungai? Tepian sungai? Sungai Hormat? Ya bos, sungai siap? Ya, tinggal satu huruf di belakang diganti tuh Bukan Pek Siap Bener Bener Lima empat Wabes Menangnya maco Kok bisa maco Gak apa-apa, Feby nanti aku support kamu untuk menang nih Terima kasih Aduh gak terima nih saya maco menang nih Oke, oke, maco Oke, oke Kita lihat ya di segmen selanjutnya siapa yang menang Apakah maco atau Feby, jangan kemana-mana Tetap di Ngonten Ngoblin Tentang Nusantara Kembali gini ngonten ngoblin tentang Nusantara Masih bersama maco dan juga Feby Oke, baiklah kita akan bermain guess what ya Saya memakai helm penghancur ketampanan ini Lalu kalian memberikan clue, saya yang menebak kalian memberikan clue Masing-masing satu kata aja oke Ganti-gantian Kalau nanti gak ketembak di Feby Saya kesana Gak ketembak Feby lagi dan seterusnya Feb ambil dulu Feb Ini yang buat ngutupin Taruh situ Oke Silahkan Masak 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 Gudeg Rempah Palawija Bumbu Kunyit Penyak Ulau 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 Lengkuas Ulau 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 Sayang Say 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 Titik-titik say Gak kau say Belum ditebak Eh sama ini klu lagi Apa say Banyak Rame Rame Banyak Rame Luas Rame Masa Masa Allah Jiham Kucing Persia Kucing Kampung Hitam Sial Wakanda, black cat, black panther, kucing hitam. Nyuri. Kucing, eh, sebelumnya terus nyuri. Kucing nyuri. Cat woman. Cat woman, pencuri kucing. Indonesia, Indonesia. Kucing garong. Jadi? Barongsai. Ya Allah. Barongsai. Barongsai. Barong. Barong. Wah, sulit ini mah. Barong. Ya Allah, oke. Oke. Sebuah kota. Kota. Semarang. Kota, kota. Semarang. Batik. Cheerboard. Pekalongan. Keren-keren kita tuh ada chemistry. Keren banget. Kamu belum ngomong, aku mau A-A. Pekalongan. Suka banget kayak gini. Keren banget, thank you banget loh kak. Oke, oke. Oke, oke. Jogja. Delman. Oh, no. Ada Delman di Jogja. Kulit. Tajur. Tas, kulit, tajur. Gude. Krecik. Ayoi. Gokil. Sorry ya, chemistry aku lebih terjadi di sana ya. Sorry ya. Kopi. Aceh Gayo. Gokil. 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 Sorry ya. Gokil. Gokil. Singapur. Merlion. Yo. Keren banget. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Keren banget kak. Keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Oh. Vietnam. Hanoi. Bukan. Lala. Eja, kan? Lala. Tau dong. Lala. Kinki-wigki. Dipsi. Dipsi. Lala. Po. Aduh. Ya Allah, maco-maco gitu. Lah lah, maco dimananya? Ayo. Beta, Ambon. Kak Maco. Maluku. Yes! Mantep, Nau. Kompetitip banget ya, Nang? Semangat gitu loh. Biar malamnya nggak berasa ya, kan? Gue, ini... Jakarta. Batavia. Nggak, thank you. Badut. Ondel-ondel. Yooo! Aduh, durasi goreng. Nggak. No. Aduh, durasi goreng. Apa ya? Bali. Kantong. Kantong? Kantong. Pocket, pocket. Apa ini ya? Karnaval. Karnaval? Karnaval. Karnaval. Pantai Festival? Bukan. Karnaval. Kita coba Bali. Bali kan gede banget nih. Ogoh, ogoh. Yooo! Karnaval. Yooo! Kayaknya kan Artai Winter dong. Jadul. Jadul. Lawas. Mainan. Jangsing. Sombong. Congklak. Yooo! Mainan congkak, congkak, congkak. Iya, iya, iya. Iya, kita sehati banget. Oh, gimana nih yang ini? Apa ya? Pas deh, ke kak Maco dulu deh. Oke, oke. Maco. Legenda, legenda. Legenda. Situ Nurbaya. Situ Nurbaya. Cambi. Borobudu. Oh, enggak. Dua. Masa nesnya manis tuh. Karnaval. Oh, Siji. Loro. Itu. Itu cluenya. Bentar, aku tuh biasa bisa baca garis tangan dulu. Oh, Roro Jonggrang ini. Yaaay! Gila. Gila. Keren banget ya. Gila, keren banget. Bisa gitu ya ampun. Enggak nyangka loh. Aduh, betul. Ini. Oh, maka. Senek. Senek? Singkong. Thank you. Lala. Enggak. 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 Pencapaian terbesar karir lo segini cuma Lala doang tadi tuh. Enggak itu doang tuh. Enggak kepikiran nih. Enggak. Enggak. Kenyul. Kenyul. Cireng. Dodo. Bukan. Bulap. Donut. Bruncak. Gemblong. Aduh. Lah dipuncakkan jualan gemblong banyak. kacang-kacang-kacang tadi kan buncak kacang apa namanya ini jajarin ada kacangnya iya dalamnya peyek putih putih ada kacangnya mochi oh iya 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 putih ada kacangnya oke oke dihitung dulu ya tipis banget ya Allah 1 2 yidis tiga doang empat sama pot oke Feby 1 2 3 4 5 6 7 ini kan udah jauh-jauh-jauh Feby menang iyaa payah payah baca payah oke baiklah kita lihat ya di segmen selanjutnya siapakah menang apakah macho atau Feby jadi mana-mana tetap di ngonten ngobrolin tentang Nusantara kembali lagi di ngonten ngobrolin tentang Nusantara masih bersama macho dan juga Feby selamat datang di segmen rasain nyem 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 jadi kita akan menghadirkan ini ada tiga course makanan masing-masing ya dimulai dari kamu dulu silahkan dipakai Feby oke nih ya oke nih Feb aduh gimana ngambil nih Feb jadi dia tuh kayak bisa diambil sendiri deh Feb nah itu tuh apa-apa nih nah itu ambil segitu ini ini diambil iya diambil semuanya iya iya ambil kok jatuh woi woi kok jatuh ini oke apaan sih ini apaan sih kok jatuh langsung di A gitu bisa di A full atau nggak di setengah juga nggak boleh kium dulu ya boleh ini baunya kok kayak nasi iya nggak apa-apa ini kayak bau nasi gitu satu dua tiga mantep apaan sih ini apa itu maksudnya baunya kayak nasi goreng enggak ya tapi kayak ada ini ini takoyaki nya orang Vietnam oh gitu kepung beras santan bon ben bon ben udang bukannya apa apa nggak ketebak inisialnya BK BK pernah makan ini nggak makan makanan Vietnam pernah tapi nggak pernah makan yang model kayak gitu oh yang kayak lumpia itu ya bukan ya yang lumpia itu bukan bukan kalau pernah makan ini nggak yang kayak sandwichnya orang Vietnam nggak ngerti ini apa ya ini kayak sayur kan iya ini sayur nih itu daun apa ya nggak tahu tuh kan coba kita tebak-tebak nih kita pilih-pilih aja rasanya nih kok macam-macamnya nih ini ini wortel iya betul bener bener ini ada nasi saya kasih clue ya iya oke ini orang tua banget istilah buat orang tua lumpia orang tua lansia lu dasar orang tua bang kak bang 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 kema bang 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 apa sih kak ya Allah angkutan umum apa angkutan umum angkot bangkok bang bang maksud kak 끈 anything aja di ini tuh ada-ada tepung berasnya udang kecap ikan kunyit dan lebih enak 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 arah maco silahkan maco waduh gitu semuanya nah gitu apa ya kurang maco ya oh iya oke apa ya kayak kue tiau penyel-penyel enak sih cuman apa ya makanan kas medan kas medan memang benar-benar mirip kue tiau aduh dibuat dari tepung beras dan tangmin as medan dipotong-potong siram kecap asin atau saus asam manis pedas nih kayaknya saus asam manis pedas nih dikasih bawang goreng udah gitu dong itu kasih saus asam manis bawang goreng kelar ini ada tiga suku kata suku kata yang pertama ada kokoh ada ci cimol pasangan kokoh cimol gue gamper loh ya kokoh kokoh cici nah ci cici enggak bukan cici ini ada tiga suku kata nih si udah bener suku kata yang kedua di razia awas ada ben cong ya cici 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 c irti titik hakim artis-artis dia ini cincong van iya betul Cicong van iya baru pertama kali Cicong van dari Medan Satu Sama Oke sekarang nah sate iya sate oke sate-sate apa kan banyak nih ambil satenya satenya nah udah enak nih iya emang apa ya ini sapi ya sate marangi bukan dari lombok daging ditumbuk dulu supaya lempuk dimarinet pakai bumbu-bumbu kasnya biasa dimarinetnya 2 jam kalau dibakar sate apa ya dibakar dibuang tapi enak banget ini aku suka nih aku baru pertama kali makan tau dan ini nggak pakai bumbu kecap nggak pakai bumbu kacang ya begini aja sate nggak tahu deh sate-sate tapi ini sapi rasanya lombok mataram khas banget enggak karena emang baru pertama kali sih makan ini jujur nyerah 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 dibuka pasti juga nggak tahu juga deh Sate apa ya rembige baru tahu ada satu di di Mataram lombok tuh apa juga ngantri banget saking enak kalian ini memang bener-bener khas disana Oke sate rembige berikutnya buat maco Oke silahkan kalian master Hai Hai bahan sih kaki-kaki 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 masih ada kuku-kuku Iya Iyih pangisi sepang ih banget sih sih Adup nah itu kukunya tuh kayaknya Hmm apaan tuh? Susah banget bang. Duri semua ya? Kayaknya harusnya makan lagi deh. Duri semua ini. Enggak, itu enggak-enggak tuh coba-coba. Dan ini. Itu apa tuh? Itu. Ketupat. Nah betul ketupat. Nah ketupat pake ikan. Iya makanya. Ini kan ikan gabus nih. Jadi ikan gabusnya dipanggang dulu. Dimasak pake santan. Disiram ke ketupatnya. Ketupat. Ketupat Medan ya? Kalau misalnya ayam ditaruh di dalam. Kandang. Ketupat kandang. Ketupat kandang ikan. Bukan. Kandang kakap. Kandang ikan. I. I sama kaknya gak usah dibaca. Kandang. Kandang kan. Iya makanya dihapus. Apanya? I sama kak. Kandang. Kandang an. Iya betul. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Pakai lagi. Ini khas. Khas ini banget nih. Udah lama banget gak minum beginian. Minum? Oh dingin. Iya memang. Oh ya. Dipegang di. Nah gitu. Ini diminum? Iya. Diminum. Cium dulu ya. Gak ada wanginya. Gak minum. Apa rasanya? Enak. Enak? Iya. Hmm. Ada buahnya ini. Kayak sirup gak ya? Ada buahnya. Ini gimana? Ini gimana? Nah. Kamunya harus mendekat. Iya. Uh. Awalnya ini ya. Hmm? Gak sih ini apa gak? Hahaha. Rasanya kayak apa ya? Hahaha. Sumpah. Hmm. Kayak. Apa tuh? Ini kulit ya? Hahaha. Boy. Ini buah. Bukan bukan buah itu. Kulit apaan? Gak tau kulit. Rasanya apa? Rasanya asem-asem manis gitu. Iya enak dong berarti. Iya tapi ada sesuatu kayak kecut. Asem manis sepet gitu. Apa ya? Ini kulit facial. Ya Allah. Enak gak? Enggak. Aneh gitu rasanya. Ya itu emang kas buah itu. Eh asem. Ada pahit-pahitnya kan? Iya pahit-pahit banget. Wah. Ini pahit dari kehidupan. Waduh. Hidupan kamu berarti gak terlalu pahit ya. Pahit banget. Ini dari Bogor. Eh Bogor. Berasal dari jaman kolonial Belanda. Tiam Hoa. Tiam Hoa. Tiam Hoa. Tiam Hoa. Oke. Oke. Banyak banget ini elemennya nih. Apa nih? Sob gue ya? Tidak. Pahit banget. it. Ini teksturnya lengket. Terbuka dari beras ketan. Biasanya dimakan hari kelima belas sejak ulang tahun Cina Oh ya Emang ini kayak sepoteng sih rasanya Iya Kayak wadang ronde gitu sih bener Apa ya? T.Y T.Y Dalamnya kacang yang aku Iya Udah nyera ya Susah saya nyerang Gue masing dulu juga susah Boleh bukan? Boleh Tangyuan Oh Singapura Tangyuan Singapura Biasanya gak makan yang lebak tuh Iya Kualanya pedas-pedasnya kayak sekoteng ya Kayak sekoteng Tapi enak Ini khas dari Singapura biasanya kalau liburan tuh Oleh-olehnya ini gitu Itu dia Tangyuan Oke Kalian baru belajar makanan-makanan baru kan Dari Nusantara dan juga Southeast Asia Oke Baiklah kalau begitu Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap di ngonten ngobrolin tentang Nusantara Balik lagi di ngonten ngobrolin tentang Nusantara Masih bersama Feby dan Macho Feby Eh Feby Macho Feby Ini babak penentuannya Oke Yang sudah kalian dapatkan tadi kita buang jauh-jauh Hmm Karena ini adalah bab perang Babak penentu Kejuaraan Ada 10 pertanyaan ya Co dan juga Feby Tes bell dulu Cakep Mantap sekali Ingat ya kalau ingin menjawab harus menjawab eh memencet bell dulu Oke Kalau ternyata kelepasan jawabannya dan direbut oleh lawannya karena dia memencet bell itu nilainya sah Oke Pertama Pasal berapa dalam UUD 45 UUD 45 Yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pasal berapa ayat berapa Dan ini sebenarnya Pasal puluhan ayatnya satuan Dan angkanya sama Angkanya sama 10 ayat 1 Angkanya sama Kalau 10 ayat 1 kan 1 kosong Oke Angkanya sama semua 11 ayat 1 Bukan 222 222 Bukan 333 Betul Pasal 333 Ayo tinggal Pasal 333 Betul Itu dia 1 kosong Wokil nih Kita masih ke pertanyaan kedua Ada sebuah hewan Makhluk nocturnal Itu maksudnya berarti dia beraktifitas di malam hari ya Namanya Tarsius Hewan Tarsius itu banyak terdapat di pulau Di belah mana ya Kak? Bisa dikasih ke lu kan ya? Ya tebak aja namanya juga nebak Pokoknya dia berburu pada malam hari Mereka memakan serangga seperti kecoa jangkrik Dan kadang-kadang reptil kecil burung dan kelelawan Komodo Bangka Maluku Bukan Pulau Seribu Pulau Pulau yang gede-gedean lah yang gede-gedean dikit Pulau Gadung Gede sih emang Bisa nyasar di situ Pulau Gadung Bener-bener Tergantung tuh Iya Bener-bener Siap-siap Lantai berapa juga tuh? Sorry sorry Pulau apa ya? Pulau banyak banget ini di Indonesia Pulau yang gede-gede aja Sebutin pulau gede-gede Pulau Pulau Sumatra Bukan Sulawesi Betul Pulau Sulawesi Pulau Sulawesi Dua Satu Yang penting kegigian dalam menjawab ya teman-teman Eh bukan Dua kosong Heeey Cowie Cowie Final lagi nih Betul Oke Kita masuk ke pertanyaan ketiga Salah satu wali Songo Yang terkenal dengan ajaran Moh Limo Siapa itu? Siapa itu? Sunan Kalijaga? Bukan Sunan Amongku Buwono 9 Itu Sultan Beda ya? Itu Sultan Moh Limo Moh Limo tuh tidak mau ada lima yang tidak boleh maksudnya Moh tuh tidak Moh main tidak berjudi Moh ngombe tidak mabuk Moh maling tidak mencuri Moh madat tidak 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 Moh Limo Itu ajaran Sunan Saya kasih kuliah Oke boleh Nah ini seneng nih kayak gini dong Sate Sate Kan makan bubur suka makan bubur gak? Makan bubur biasanya kan ada satenya tuh Iya Sate Ati Ati apa? Ati Ampla Ini Ampel Betul 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 Oke 21 Kita masuk ke pertanyaan keempat Hari kebangkitan nasional Diperingati setiap tanggal 20 20 20 Oktober Eh salah 20 Kebangkitan nasional Bukan 20 Mei hari kebangkitan nasional Ya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Mulai Kepres 31 tahun 59 16 Desember 59 Berdirinya Budi Utomo Gitu 31 Kita masuk ke nomor 5 Ketika diasingkan oleh pemuda Direngas Dengklok Bung Karno membawa serta istrinya Fatmawati Dan anak sulungnya Nah anak sulung yang dibawa itu yang mana? Namanya? Anak sulung? Anak sulung Soekarno GSP Kan inisial anak-anaknya tuh ada yang GSP 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 Inisial anaknya SP apa yuk SP? Guntur SP S Ih nama apa? Guntur Saputra Guntur? Ya Soekarno Putra Iya betul Saputra siapa maco? Ini Bung Karno co Astagfirullahaladzim Udah bener tadi Guntur Soekarno Putra Maksudnya itu disingkat Oh iya 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 Sembilan belas Sembilan belas Empat lapan Bukan Lima tiga Saya kasih tau ya Dua angka yang itu tuh berurutan Sembilan empat lapan? Berurutan Siapa? Naik gitu Kalau lapan ya sembilan Oke Tujuh lapan? Bukan Lapan enam Lapan sembilan? Eh lo ngerti Lapan enam tuh turun Kan gue bilang berurutan Ya Allah maco Enam tujuh? Betul Ini pintar banget ya Lunya 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 Kayak nebak deh Kan udah gue kasih namanya nebak nih Angka duanya berurutan Enam tujuh Berurutan Dia lapan enam kebawah Lapan enam Kemalik ya Kemalik ya Wak 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 Ini adalah Wildcard Pertanyaan bonus Waduh Lima Satu Oh sekali jawab langsung empat itu Ini skornya lima Waduh Kalau kamu jawab bisa langsung enam lima tuh Oh no Atau kamu bisa jadi Sepuluh Eh Sepuluh satu Iya sepuluh satu ya Sepuluh satu Pertanyaan ketujuh Ah sulit nih pasti nih Yang dijuluki Kota Serambi Madinah Adalah Udah gitu Iya Serambi Madinah Banda Aceh Itu Serambi Mekah Enggak Julukan sebagai kota Serambi Madinah Muncul sebagai manifestasi nilai adat Kesopanan nilai norma agama yang Dijunjung tigi oleh masyarakat setempat Yang memang mayoritas pemeluk agama islah Dupanya G Gorontalo Betul Sepuluh satu Waaaa Gila sepuluh satu Wih 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 Kali ini nilainya adalah 10. Harus bisa ini. Bisa 11, 10. Atau 21. Oke? Pengembalian ibu kota Yogyakarta, serta bersatu yang kembali kekuatan-kekuatan pemerintahan dan militer Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda ke-2, disebut sebagai peristiwa apa? Apa ya? G30 SPKI. Bukan dong. Ini tanggal 6 Juli, bukan 31 September. 6 Juli 49. Pada 6 Juli 1949, dengarkan baik-baik sebenarnya clue-nya itu ada di ini. Oke, oke. Coba aku dengerin. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda sejak akhir bulan Juli 1949. Nah. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, disebut sebagai peristiwa... Yogyakarta kembali. Baca! 11! 10! Wow! Crazy! Wow! Oke! Ano! Wih! 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 Ada lagi? Ada lagi. Sekarang nilainya? 20! Wih! 30! Wah! 10! 11! Atau 31 melawan? Enggak tahu dah. 20! 20! Oke! Negara Laos memiliki berapa pantai? 5! 5! Bukan! 6! Kebanyakan? 3! 3! 4! 1! Kebanyakan? 5! Gak! Gak ada. Betul! Yes! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir, nilainya Satu juta Siapa pun yang menunggu ini udah pasti menang Antara satu juta sepuluh Atau satu juta tiga puluh satu Oke Apa nama lain dari negara Myanmar? Myanmar adalah sebuah negara di Asia Tenggara Berbatasan dengan Bangladesh India, Tiongkok, Laos, dan Thailand Ibu kotanya, Nabi Dao Kota terbesarnya, Yangon Populasinya lebih dari 100 kelompok etis yang berbeda Nama lainnya? Ya Nompen Bukan Beda ya, Tunggu Nama lainnya Myanmar Mirip dengan senama buah Yang wajib dimakan Ketika buka puasa Buah Kurma Hah? Kurma Purma Bukan Mirip kan? Mirip Mirip Tapi bukan Bukan Purma Eh Purba Bukan Bukan Urm Korma Norma Norma Bukan Panama Bukan Urmanya bener, Urmah Urmah tinggal depan Huruf depannya Burma Iya bener Satu juta sepuluh lawan tiga satu Apa ya, Baco apa ya Burma 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 Aduh Purma 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 Ya Allah Terima kasih Ada satu yang pengetahuan baru yang kamu baru tahu hari ini Banyak sih jujur Coba sepertinya satu Yang Burma Terakhir Terus tadi tuh yang Ampel Aku juga baru tahu Sunan Ampel Sunan ya bukan Sultan Itu beda ya Iya Tadi kan kayak ternyata mirip lagi beda gitu Oke Ini Maco nih Lumayan Loser 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 Jangan gigit-gigit itu udah dipegang berapa orang itu Oh iya 150 besot ya Betul Betul 150 orang itu Iya Kita syuting dari jaman covid lagi ya Iya Masih ketinggalan ya Iya bener Iya betul Betul Silahkan speech juga mungkin Maco Pelajaran yang didapat Tidak ada Bahaya betul Kan Laos tadi tidak ada Iya betul Betul Baiklah kalau kita terima kasih Maco Terima kasih baby Kutang dengan karir kalian masing-masing Dan semoga apa yang dipelajari oleh mereka juga berguna untuk pemirsa si today Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Ngonten Ngobrolin Tentang Nusan Tadah Terima kasih.